Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali rirausi pulau topat dari SMK Negeri satu pulau ponratu pada kesempatan hari ini saya akan share tentang isyarat visual dengan menggunakan bendera internasional Oke Taruna yang saya banggakan sebelum Anda melakukan isyarat dengan bendera internasional maka ada beberapa hal yang Anda harus kuasai yang pertama Anda harus menguasai tentang bendera internasional tersebut dimana terdiri dari tiga yaitu bendera huruf atau alphabetical flag ini terdiri dari 26 huruf dari Alfa sampai Zulu Nah Anda harus perhatikan bentuk benderanya dan warnanya Alfa Bravo Charlie Delta Echo ya warnanya berhatikan sering dilihat Insyaallah lama-lama hafal kemudian bendera Foxtrot Golf Hotel India Juliet selanjutnya bendera kilo 5 Mike November Oscar Oscar bendera papa Quebec Romeo Sierra Tango bendera uniform Victor Whiskey X-Ray yang kit dan Zulu terakhir Nah ini bentuk dan warnanya Anda harus sering dilihat supaya bisa menguasai ada 26 bendera ya kalau dihafal susah tapi sering dilihat Oke kemudian bendera yang harus Anda hafal juga yang kedua adalah bendera angka atau numerical flag ya mulai dari Unawan Bisoto Teraturi Kartu 4 Panta 5 Sosis 6 Setel 7 Hoto 8 Nova 9 dan Nada Zero berarti ada 10 ada 10 numerical flag bendera angka yang harus Anda hafal kan kalau bentuknya saya rasa sama hanya saja warnanya ya warnanya Unawan Bisoto dan seterusnya ini bisa digunakan untuk menjawab komunikasi dari kapal pengirim bendera ini pula bisa digunakan untuk komunikasi desimal kalau koma-koma nah Anda bisa menggunakan bendera ular-ular balas atau answering penan ya yang terakhir adalah bendera ular-ular pengganti atau substitut penan ular-ular pengganti ada empat ya awas bentuknya sama segitiga hanya warnanya yang pertama ini adalah first substitute ini adalah ular-ular pengganti pertama atau UP1 kemudian gambar yang seperti ini biru dan putih adalah second substitute ular-ular pengganti yang kedua UP2 kemudian UP3 nya short substitute adalah ada warna hitamnya yang terakhir fort substitute ular-ular pengganti yang keempat adalah warnanya ada merahnya merah kuning ya hafal kan tentuk dalam kotaknya yang harus dihafal kan ini UP1 ini UP2 ini UP3 ini UP4 berarti ada empat ular-ular pengganti sering dilihat insyaallah anda akan hafal nah kalau anda sudah menguasai bendera semua itu yang pertama tadi bendera angka bendera alfabetik bendera huruf kemudian bendera ulular balas dan bendera ulular pengganti maka anda mulai harus belajar bagaimana ya prosedur untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bendera internasional prosedurnya yang harus anda hafal prosedurnya ada tiga bagian yang pertama panggilan kemudian yang kedua adalah teks beritanya yang ketiga penutup panggilan teks berita dan penutup bagaimana prosedurnya ini kapal pengirim ini kapal penerima andai kata kapal pengirim mau mengirimkan suatu berita dan ternyata kapal penerima ya call sign dan nama panggilannya sudah diketahui oleh kapal pengirim maka kapal yang memengirimkan berita tinggal mengibarkan isyarat tambah nama panggilan atau call sign karena setiap kapal mempunyai call sign nama panggilan kapal kalau anda nanti belajar ais maka itu bisa diperoleh gampang ya sekali lagi kapal pengirim mengirimkan isyarat isyarat ingin berkomunikasi apa di isyarat satu huruf dengan mengibarkan bendera kilo saya ingin berkomunikasi dengan dengan anda ya nah isyarat dan nama panggilan call sign kapal anda yang mengirim dikibarkan ya dikibarkan tarik ke puncak nah kalau kapal penerima melihat bendera tadi yang dikirimkan oleh kapal pengirim terus maksudnya ngerti bahwa kapal pengirim itu akan berkomunikasi dengan kapal penerima maka kapal penerima segera menaikkan ular-ular balas yang di tengah-tengah tiang dinaikkan sampai ke puncak nah kalau udah naik puncak berarti itu bertanda bahwa kapal penerima siap menerima komunikasi dari kapal pengirim seperti itu baru nanti ke isi teks berita yang mau dikirim nah jika penama panggilan kapal penerima tidak diketahui maka kapal pengirim bisa menggunakan tiga cara bagaimana kirimkan bendera Victor Foxtrot ditambah isyarat identitas kapalnya naikkan ke puncak kemudian kapal penerima kalau ngerti maka dia akan menaikkan ular-ular balas ke puncak disertai dengan identitas kapal penerima itu sendiri ya atau kapal pengirim juga bisa mengirimkan dengan bendera Charlie Sierra ditambah call sign kapalnya naikkan ke puncak tiang kemudian kapal penerima ngerti maka ular-ular balas yang di tengah-tengah dinaikkan ke puncak dan ikutin dengan call sign kapal penerimanya atau yang terakhir kapal pengirim bisa mengirimkan yang kikibek kemudian kapal penerima ular-ular balas yang di tengah-tengah naikkan ke atas itu pertanda bahwa kapal yang menerima mengerti isyarat yang disampaikan oleh kapal pengirim tapi kalau ular-ular balasnya masih di tengah-tengah tidak naik-naik berarti kapal penerima tidak mau berkomunikasi dengan kapal pengirim tapi kalau ular-ular balasnya naik puncak kemudian turunkan lagi maka tandanya siap berkomunikasi ya kemudian pancangnya diturunkan benderanya tadi yang menerima juga ular balasnya diturunkan di tengah-tengah seperti biasa itu baru bagian pemanggilan kalau itu sudah dipenuhi maka kapal pengirim bisa mengirim berita bagaimana? mengirim berita mau berita apa? pertama dinaikkan ke puncak benderanya kemudian kapal yang penerima mengerti apa yang dikirimkan oleh kapal pengirim maka isyaratnya bagaimana oleh kapal penerima ular-ular balas ansuaring penan dinaikkan ke puncak kalau sudah mengerti puncak maka ular-ular balasnya diturunkan lagi di tengah-tengah yang mengirim juga benderanya bisa diturunkan misalkan ada kalimat yang kedua kirimkan lagi pancangan yang kedua ke puncak kemudian yang menerima ngerti juga apa yang dikirim maka ular-ular balas naikkan lagi ke puncak setelah ngerti baru ular-ular balasnya diturunkan di tengah-tengah jadi andai kata ular-ular balas dari kapal penerima tidak pernah naik puncak berarti artinya kapal penerima tidak mau berkomunikasi atau kapal penerima tidak mengerti apa yang disampaikan oleh kapal pengirim berarti tutup saja nah bagaimana penutupnya kapal pengirim menaikkan ular-ular balas ansuaring penan ke puncak dibalas oleh kapal penerima ke puncak juga kemudian kapal pengirim menurunkan ular-ular balas kapal penerima juga menurunkan ular-ular balas selesailah sudah komunikasi dengan menggunakan bendera internasional isarat ini jarang digunakan di kapal selama sedikasat kapal juga tidak menggunakan apalagi zaman sekarang kapalnya harus sudah mempunyai ini CMDSS jadi relatif tidak digunakan tapi minimal anda mengerti bagaimana prosedur isarat menggunakan bendera internasional ya susunannya coba kita urekan dengan gambar maksudnya seperti apa nah misalkan seperti ini andeh kata ya andeh kata kita praktekkan tadi prosedur oke kalau misalkan tadi kapal pengirim tahu ini kapal pengirim Pak ini kapal penerima kalau kapal pengirim dia tahu call chain yang kapal penerima langsung aja kibarkan bendera kilo ya kan naik ke puncak ini masih di tengah-tengah nah itu kilo artinya saya ingin berkomunikasi dengan kapal anda kalau kapal penerima ini mengerti maka naikkan ulur balasnya kalau udah naik begini artinya kapal penerima mengerti dan siap berkomunikasi dengan anda ya ya antara bendera saja kita bisa berkomunikasi oke andeh kata kapal pengirim tidak tahu tadi tidak tahu apa tidak tahu identitas kapal penerima berarti bisa gunakan 3 cara tadi apa dengan Victor Foxrot ya ikut Victor naikkan gitu kemudian bawahnya identitas kapal pengirim silahkan ini masih di tengah-tengah kan begitu nah ini supaya anda tahu ini andang-andang ya yang beneran di kapal mesh ini mesh ya ini adalah yang andang-andang utama ini andang-andang secondnya yang kecil itu ya nah kalau ada kapal begini mengirimkan Victor Foxrot berarti kapal penerima harus ngerti oh itu pengen berkomunikasi dengan si saya maka kalau ngerti naikkan ini ulur balas begitu nah kalau naik turunkan lagi berarti kapal pengirim udah tahu bahwa kapal penerima ngerti seperti itu atau misalkan kalau nggak pakai Victor Foxrot mungkin mau pakai Charlie Sierra boleh Charlie Sierra kirimkan ya Charlie Sierra kirimkan kalau ada penerima Charlie Sierra berarti ingin berkomunikasi dengan anda dengan kapal penerima tapi tidak tahu bidat-bidat kapal penerima anda kalau pengen komunikasi menerima naikkan ini luar balas naik ya udah ngerti turunkan begitu atau bisa dengan menggunakan apa tadi yang key yang key yang key key back yang key kibarkan sama bendera key back ini juga ini juga sama artinya ingin berkomunikasi dengan dengan anda kalau anda mau berkomunikasi naikkan juga ke puncak sudah itu turunkan seperti itu ya setelah itu berarti kapal pengirim tinggal mengirimkan berita berita mau ngirim berita apa kapal pengirim misalkan misalkan mau ngirim misalkan haluan kapal saya misalkan 10 misalkan 10 derajat atau haluan kapal saya oke haluan kapal berarti tadi makanya C Charlie ya C Charlie ini bendera Charlie kirim kemudian kalau 10 berarti tulisannya harus 0 1 0 kan begitu harus 3 digit ya atau yang gampang jangan haluan kapal lah misalkan kecepatan kapal ya kecepatan kapal saya 10 kenot misalkan kalau kecepatan di pelajaran kemarin kalau kenot satu hanya kenot berarti menggunakan bendera satu hurufnya bendera bendera Victor atau bendera Sierra kalau kenot Sierra ya bendera Sierra kemudian nah ini isi beritanya berarti isi beritanya adalah kapal pengirim cuma memberitahu bahwa kecepatan kapalnya ya kecepatan kapal dia 10 kenot kecepatan dengan satuan kenot maka menggunakan bendera Sierra ya nanti kalau salah dikoreksi lagi kemudian 10 1 ini unawan ini bendera nada 0 berarti yang kapal penerima kalau ngerti bendera ini yang isi bendera yang digibarkan oleh pengirim maka dinaikkan itu artinya ngerti bahwa kecepatan kapal ini 10 makanya anda harus bisa membaca bendera ini anda bisa membaca kalau anda hafal bendera-benderanya ya kemudian penerima turunkan lagi karena udah ngerti ya turunkan lagi berarti isi beritanya sudah beres cuma memberitahu seperti itu sekarang pada bagian yang terakhir adalah bagian apa penutup naikkan tutup ulur balas ke atas setelah dinaikkan ini ngerti juga oh berarti udah ditutup nih naikkan juga ya kemudian kepala penerima turunkan sudah beres maka ini diturunkan artinya komunikasi dengan bendera internasional sudah selesai ya prosedurnya seperti itu mudah-mudahan anda jelas sekali ya mudah-mudahan oke yang berikutnya yang berikutnya berikutnya yang berikutnya 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 berikutnya